Buat kalian yang butuh referensi perumahan murah di sekitar Jabodetabek Kalian wajib nonton semua video di channel ini Karena kita akan jalan-jalan ngeliat perumahan murah di sekitar Jabodetabek Buat kalian yang belum subscribe Yuk segera di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang perumahan murah di sekitar Jabodetabek Halo teman-teman balik lagi di channel saya Kali ini kita punya rekomendasi rumah subsidi yang cicilannya hanya 1 juta Dengan lokasi gak jauh dari Jakarta Utara Dan yang menariknya masa indennya hanya 3 sampai 4 bulan Cocok banget buat kalian yang butuh rumah cepat tapi budget yang terbatas teman-teman Bisa dibilang perumahan ini adalah salah satu perumahan subsidi yang terbaik yang ada di daerah Bekasi Utara Namanya adalah perumahan pondok permata Babelan Bekasi Sebelumnya kita sudah pernah review beberapa tipe yang ada di perumahan pondok permata Bekasi ini ya teman-teman Sekedar informasi buat kalian pondok permata Babelan Bekasi ini memasarkan ada beberapa tipe Ada tipe komersil yaitu tipe ametis Yang kedua tipe new syafir yang lokasinya ada di pinggir jalan Dan yang terakhir adalah tipe new jambrut yang akan kita review setelah ini ya teman-teman Sekarang kita sudah ada di rumah yang bisa dibilang udah hampir jadi ya teman-teman Di tipe new jambrut yang ada di pondok permata Babelan Bekasi Dengan luas bangunan 27 serta luas tanah 60 Dengan dimensi lebar ke samping 6 serta panjang ke belakangnya itu 10 meter Oke kita bakal coba fasadnya dulu ngebahas ya teman-teman Rumah ini menggunakan atap lana yang terpisah antara ruang tamu serta ruang kamar tidur Rumah ini juga masih menggunakan single dinding Lalu rangka atapnya ini menggunakan baja ringan serta ditutup oleh genteng beton Pondasinya menggunakan batu kali Dinding di rumah ini sudah menggunakan batako Serta plafonnya sudah menggunakan gipsun Lalu di rumahnya ini diberikan cat berwarna abu-abu orange serta biru muda Lanjut rumah ini juga sudah diberikan dua jalur khusus karpot Ini cocok untuk satu mobil yang terbuat dari rabat beton Serta developer memberikan satu penampungan sapi tank ya teman-teman Lanjut developer juga sudah memberikan taman mungkin ukuran lebarnya 3 meter x 3 meter ya teman-teman Selain itu sudah diberikan tempat sampah yang sudah disemen Seperti standar rumah subsidi kebanyakan rumah ini masih menggunakan kusen ya Terbuat dari kayu yang menariknya ada teras yang diberi atap Jadi gak usah perlu khawatir kalau tampih ya teman-teman Selain itu ada dua jendela di kamar pertama Oh iya saya lupa mention kalau rumah ini punya dua kamar serta satu kamar mandi Sekarang kita yuk coba masuk ke tipe new jambrot ini teman-teman Sebelum kita masuk kita akan ketemu dengan pintu yang terbuat masih double triplek Serta rumah ini menggunakan keramik berukuran mungkin 40 x 40 Serta masih ada dua jendela yang bisa dibuka tutup ya teman-teman Dan ini adalah pemandangan dari dalam kalau teman-teman mau ngeliat keluar di tipe jasmin ini Dan jendelanya yang masih bisa dibuka Serta ada satu jendela mati Dan terdapat tiga lubang ventilasi yang berfungsi sebagai pertukaran udara nantinya Rumah ini juga menggunakan cat berwarna putih Tapi standar rumah subsidi Kebanyakan rumah ini belum menggunakan plane Dan ini adalah kamar pertama di tipe new jambrot ini Ukurannya cukup lah ya Untuk rumah subsidi yang compact yang cicilannya hanya 1 jutaan Lanjut masuk kamar kedua di tipe jambrot ini Ukurannya sama seperti kamar yang di depan ya teman-teman Tapi ada satu jendela yang menghadap ke belakang Untuk kamar yang kedua ini Selain itu masih ada toilet Kamar mandi maksudnya pintunya terbuat dari PVC Dan keramiknya standar Seperti rumah subsidi kebanyakan setengah ya teman-teman Belum keramik ke atas Dan ada jendela zigzagnya Lanjut rumah ini masih menggunakan toilet jongkok Seperti itu Dan karena ini rumah tumbuh masih ada tanah sisa di belakang Yang mungkin ini bisa jadi dapur Cocoknya sih bisa jadi dapur aja ya teman-teman Kalau jadi kamar sepertinya kurang luas Dan ini adalah tampilan dari belakang Di tipe ini ya teman-teman Setelah tadi kita lihat fasad rumahnya Lingkungannya Sekarang saya mau ajak teman-teman Untuk kita sama-sama kepoin Brosur online yang ada di pondok permata Bablan Bekasi ini Sekedar informasi buat teman-teman Pondok permata yang tipe New Jambrot ini menariknya adalah Dia ada di satu lokasi dengan rumah komersilnya Dua tipe komersilnya yaitu Tipe ametis dan tipe new safir Jadi bisa jadi satu Dan satunya lagi ada tipe subsidi yaitu Tipe jambrot teman-teman Selain itu pondok permata punya gerbang yang tinggi Jadi kalau teman-teman masuk dari arah bablan Itu nanti bisa belok ke kiri atau ke kanan Lalu nanjak Bisa dibilang ini mungkin Tidak banjir ya teman-teman Tapi untuk informasi lebih lanjut Kalian bisa langsung datang ke Marketing galerinya yang ada di Perumahan pondok permata Next kita akan Bahas tentang Aksesibilitas menuju lokasi Pondok permata Bekasi Rencananya pondok permata Bekasi ini Akan gak jauh dari Gerbang tol Tambun Utara Dan dekat dengan Rencana gerbang tol Tarumah Jaya Serta gerbang tol Celincin Kibitung yang masih dalam On Progress Nah buat teman-teman Mungkin rumah subsidi itu kan Jauh dari beberapa tempat Misalkan dari mall Atau pasar Atau apapun itu Dan ini adalah lokasinya Pondok permata Dengan beberapa Mall yang ada di Daerah sekitar Itu ada di Kota Harapan Indah 25 menit Ada Giant Ada Kots 25 menit juga Ke Mitra 10 Ada Media Serta 25 menit juga Ke Halte Transjakarta Pasar Modern 25 menit ke Aion Jakarta Garden City Serta 25 menit Ke Sumarikon Bekasi Atau yang lebih dekat lagi 10 menit ke Rumah Sakit Ananda Babelan Bekasi Dan yang kita bahas tadi Adalah tipe terbaru Yang ada di Pondok Permata Yaitu Tipe New Jambrut Dengan luas bangunan 27 Luas tanah 60 Dengan 2 kamar tidur 1 ruang tamu 1 kamar mandi Dan pastinya 1 karpun Dan berikut ini Adalah spesifikasinya Lebih detail Fondasinya Batu Kali Dinding Batako Lantai Keramik Pintu Double Reflex Tintu Toilet PVC Plafonnya Gipsun Rangka atap Bajaringan Penutup atap Genteng Beton Kusen Kayu Toiletnya Kloset Jongkok Listrik PLN 1300W Karpotnya Rabat Beton Terakhir Dan yang paling penting Kita ngomongin Duitnya Teman-teman Setelah kita sudah Bahas semuanya Kita bakal Bahas duitnya Jadi Untuk tipe Rumah subsidi New Jambrut Dengan luas bangunan 27 Luas tanda 60 Harga jualnya itu 168 juta Dengan uang muka DP Nya 8,4 juta Plafon KPR Nya 159.600.000 Dan estimasi Angsuran KPR Nya Kalau 10 tahun 1,7 15 tahun 1,2 Dan 20 tahun 1 jutaan Teman-teman Dan harga Termasuk Sertifikat HGB PMB Dan balik nama Serta Pemasangan Listrik 1300W Dan belum termasuk Biaya KPR Pajak Surat-surat lain Senilai Kurang lebih 10.600.000 Belum PDAM Pembukaan Rekening Dan lain-lainnya Sekian Sekian video kita Di perumahan Pondok Permata Babelan Bekasi Tipe New Jambrut Kalau kalian suka Dengan video ini Kalian boleh like Comment Kalau kalian punya request Perumahan mana lagi Yang akan kita review Serta Jangan lupa subscribe Dan nyalakan Notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Tentang informasi Perumahan murah Di sekitar Jabodetabek Terima kasih telah menonton Sampai berjumpa Di video berikutnya Chao